Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di moh channel kali ini saya akan mereview idunate THD7001 dengan spesifikasi baru RAM tetap 1 Wiga ROMnya 32 kemudian yang unik lagi equalizer nya ini udah 32 channel Oke untuk lebih jelasnya Mari kita lihat secara keseluruhan dan tonton video ini baik kita cek dulu homescreen menunya di homescreen menu ini ini tampilan UI yang default tetapi di sini sudah ditanamkan ya eh pilihan style ya tinggal kita geser saja nah disini ada UI style kita tinggal pilih mau yang mana ya jadi lebih praktis ada 12 pilihan style kemudian kita lihat di homescreen dengan style apapun di sini sudah terinstall aplikasi Playstore sudah pasti ya dan aplikasi-aplikasi lainnya yang di foul kemudian ada aplikasi lain yang sudah terinstall yaitu Netflix ya dan YouTube Oke nah ini menu Netflix nya ini YouTube nya oke ya tapi nanti pada saat kita mau masuk ke akun YouTube ya saran saya jangan menggunakan akun akun YouTube yang standar kita pakai di HP tapi buat saja akun baru ya cara buatnya gampang Oke kita kembali ke layar utama kita lihat dulu apa benar dia memorinya 32 oke ini di settingan kemudian kita lihat penyimpanan penyimpanan itu bisa kita lihat tuh 7,93 GB terpakai dari 32 GB ya jadi jelas ini ROM nya lebih besar dari dhd yang biasa dengan seri yang sama yaitu 16 tapi RAM nya tetap sama Oke kita kembali ke home ya menu yang lainnya sama ya tidak ada yang berubah kita lihat menu equalizer nya yang yang tadi saya katakan 32 channel nya nah ini dia ini kalau dipasang di mobil dengan audio ya dengan speaker yang lengkap ya ini tentu outputnya akan lebih bagus daripada yang 8 atau 16 channel nah ini yang menarik ya jadi unit murah dibawah 1 juta tetapi equalizer nya sudah 32 channel Oke ya Nah nanti akan saya coba ya pasang di mobil di video yang berikutnya untuk melihat apa bedanya antara atau outputnya output suaranya audionya itu bagaimana dengan equalizer yang 32 channel kalau perhitungan saya saya yakin lebih bagus karena ada pilihan super bass ada pilihan dan midrang ya tentu tergantung speaker kita nya di mobil kalau speakernya hanya menggunakan dua speaker pintu depan dan dua speaker tum belakang ya tentu ya kualitasnya sama 6 12 berapa channel pun tetap suaranya sama tetapi kalau kita tambah Twitter atau subwoofer itu akan beda ya karena disini equalizer nya parametrik equalizer yang digitalnya itu sudah ada pemilahan ya antara bass dan super bass midrang dan lain-lain sebagainya Hai baik untuk sementara reviewnya tentang head unit THD 7001 dengan RAM 1 giga ROMnya 32 giga dan tambahan dan equalizer atau parametrik equalizer digital yang dimenunya 32 channel sampai disini dulu mudah-mudahan ada manfaatnya manfaatnya nanti pada video berikutnya saya akan pasang di mobil dan kita bandingkan atau kita coba dengarkan suaranya ya tentu dengan atau di mobil yang perlengkapannya sudah ditambah dengan Twitter dan subwoofer supaya jelas atau equalizer nya bisa berfungsi Terima kasih Hai sampai ketemu lagi di video yang berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Terima kasih.